Hei, hei, what's up? Woi, kamu tau kak ada berita baru lagi sama situ sama kau? Apa? Berita baru? Apakah dia? Mana berita baru? Nah, macam aku tak tau yang berita yang BTS tuh kan? Yang ada agama baru tuh kan? Apa? BTS? Eh bukan BTK gitu, yang macam... Eh bukan bukan, bukan BTK. BTS! 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 Oke, mari kita search di Google. Apa itu BTS? Habis, silah aku search sana, cepat search search! Ya, ya, ya.... Mana BTS, BTS?! Oh, ini pula rupa-rupa BTS ini daripada Korea. Hari ini, kita akan membahas lagi tentang isu-isu sekarang, zaman-zaman now bro kamu tau jauhan zaman-zaman sekarang dengan booming booming Kpop mungkin para wanita di luar sana saya minta maaf karena saya mengisya wakan kamu semua sebab kamu memang minat BTS kan kalau saya minat BTK adalah pelari tajuk bro kamu tidak tahu kenapa tiba-tiba ini berita viral ada orang buat grup telegram grup BTS BTS agamaku tapi sebelum itu saya bukain font saya dulu untuk muting lebih lanjut lagi daripada grup-grup dorang ini oke, let's go habislah kamu sabar-sabar girls and boys jangan kecam saya sebab saya ini memang suka mengulung so, inilah dia agama BTS tapi disini kita boleh nampak bendera Indonesia dan bendera Malaysia i don't know which one antara Malaysia atau Indonesia yang great ni group agama BTS di sini kita ada rukun agama BTS terus dia di sini 1,2,3,4,5 jadi dia bilangkan di sini jadi dia bilangkan di sini afalkan terus afalkan lagi BTS lalu kita suci BTS adalah dari dance BTS sendiri sendiri yo, yo, sana lah kau lalu disini jangan minat sama member oi, boy kau buduh sudah jangan minat BTS don't share this group to the anti-s haters BTS hee, sudah kena share hahaha ya, apas itu kita tengok komen-komen orang apakah komen orang baik atau buruk binatong anjing lah orang itu anjing lah hahaha gua yakin yang bikin ginian bukan ARMY bukan fans BTS yang bikin gini supaya BTS terlihat mempengaruhi orang-orang supaya BTS itu terlihat membawa aura negatif emang gila kau gak ada otak nak dayal oi, nah pedas begitu terutama sekali mention itu BTS team fans boy and fans girl ok, di sini ada panjang sikit mungkin dia mau muluar ni pasak budak-budak bawah umur tak cukup sifat lagi sebab itu macam terencat pergi masuk tadika balik sebelajar ABC family dorang tak tahu ke apa anak-anak dorang buat sesekali tu cek phone anak buka semua apps cek kot kot dorang buat benda bodoh macam ni memalukan tu haaa saya support kau bro nama dia sentuh hati sentuh hatiku jadi dia bilang Taehyung bukan Tuhan Tuhan itu Allah Taehyung tidak menciptamu jika kamu inginkan agama BTS jangan sesekali kamu tukarkan perkataan agama Islam ke agama kamu this is very very deep bro aha terserlalah kebodohan diorang ni manusia pun nak sembah artis diorang sakit cari dokter juga lepas ni sembah doktor pula yang selamatkan artis diorang hahaha jangan sampai begitu bro hahaha astaga ini pengetahuan lebih daripada lebih kita cek seterusnya agama BTS 66 pelanggan oh saya rasa ini fake account dong buat mungkin khas kepada gemar juga kali ya ARMRINDO ada yang bisa hack akun twitter di atas mereka menjelekin BTS gue pengen kasih pelajaran kami para kilaf BTS akan berperang melawan haters BTS nyawa gue untuk Jimin kalian juga kalau Jimin lebih ganteng dari Nabi Yusuf hahaha oh my garnies this is so very very the brain is brain utak sampai langit sudah utak kamu orang ni atau mungkin saya tau nih mungkin pasal PKP kamu orang bosan kan atau sebuah grup bikin yang tidak jelas tidak Tuhan selain Taehyung dan Jungkook adalah utusan Taehyung apa nih akhir zaman sebelum Taehyung belum membong kiamat tidak akan kiamat sebenarnya kiamat yang nentuin itu Taehyung eh Taehyung Taehyung tapi saya ini bukan gila Kpop grup BTS ini saya tidak tau nama-nama ahli kumpulan dorang mana satu Taehyung mana satu balabak mana satu tai mana satu udang mana satu tolik mana satu telik yang saya tau dorang BTS saja yang semua itu saya tak kenal saya bukan peminat BTS ganteng banget Tuhan Jimin mulai sekarang para ARMY ganti sholat 5 waktu jadi nonton video BTS 5 waktu tiap hari mood gue cuma BTS sholat gak dapet apa-apa aja dia bilang wina bro kenapa kau memperlekekan agama kau sendiri bahwa kau mau buat begini tapi saya kurang pasti antara di agama Islam ataupun Kristen kenapa kau mau memuji artis dorang itu bukan Tuhan men dorang itu manusia men mau memuji nama itu artis itu artis ada bagi kau gula-gula cukup-cukuplah kamu jadi fans dorang cukup-cukuplah kamu tinggul dong punya gaya janganlah sampai kamu sembah jangan sejakmu jelat kaki adalah ya maaf aku yang bikin owner yang membuat grup ini mengaku dia bilang begini ya maaf aku yang bikin agama BTS aku cuma mau pansos doang soalnya aku aku kurang perhatian jadi nyari perhatian sana sini aku butuh banget perhatian-perhatian aku dong biar aku gak pansos lagi dia mengaku diri dia dia ini kurang perhatian jadi agama BTS ini untuk minta perhatian bak cara dia mau minta perhatian dia membuat agama BTS tapi cara begini salah men salah men menghargainya diri sendiri kalau aku mau senang aku berdoa dengan Tuhan yang real bukan Tuhan yang kurya-kurya kpop kpop sorry setiap begini saya panas pula jika ramai rakyat Malaysia mempersoalkan isu agama bagaimana dengan budaya jika orang korea menghormati agama lain mengapa tidak kita orang melayu mengapa tidak hormat kepada agama BTS ini pilihan kami hormat orang jika kita ingin dihormati by the way BTS ucap selamat oh iya yang buat begini caption ini ABOI terus ada orang komen ini bahaya sudah nih mau kena tampiling mukanya memang patut ditampiling kenapa emang aku lebih percaya sama Teyung ketimbang sama Yesus ini melibatkan pendalaman sel-sel otak tidak berhubung sudah nih diorang buat begini oke kita tingkumin diorang sampai libat Jesus Christ dah kenapa itu aku pantang orang persendakan agama kristian dan islam bila lah diorang boleh move on buat begini benda oh ada lain orang komen nak obses with kpop itu tidak salah itu cara masing tapi janganlah sampai macam itu sekali diorang itu mengucapkan tidak reti aku ini orang Malaysia malu dengan perbuatan kau tu aku ada ramai kawan yang minat bts gila which is aku pun minat bts but not an army aku pun EXO tapi tidaklah sampai mengaku Tuhan apa apa semua insaf lah dari semua ini aku tidak halang kau nak minat kpop aku tidak halang kau nak obses dengan kpop tapi ingatlah Tuhan kalau diorang itu Tuhan kenapa diorang hidup dengan cara manusia ingat Tuhan weh aku tak tahu lah kau ni islam or not aku ni islam so aku as human yang menetap di bumi ini nakcakap sikit lah jangan takso sangat sampai lupa Tuhan ok yes bro betul kalau kamu minat bts minatlah secara begitu begitu saja jangan sampai minat mati selimut kau bts pakaian kau bts rambut kau bts aku punya boyfriend pun gaya ke bts aku punya segala macam bts aku punya satu bts jangan begitu sekurang-kurangnya kamu minat bts biasa-biasa saja lah apa ni gambar BTS Army choki fan choki fan ni siapa? choki ni siapa? choki-choki kah yang boleh makan tu? saya tidak tahu choki sedangkanlah terlampau memuja idola kpop peminat tegar kini wujudan agama bts seperti mana kamu sudah tahu dia bilang begini saya perwakilan dari Malaysia sangat setuju dengan agama bts ni sebab banyak orang malayu yang hate bts entahlah dia orang benci sebab dengkija aku sebagai warna Malaysia sangat malu mereka tidak tahu erti dari seni oh my god jika ramai rakyat Malaysia mempersoalkan isu agama bagaimana dengan budaya? jika orang korean menghormati agama lain mengapa kita orang malayu mengapa tidak hormat kepada agama bts ini bagi pilan kami hormat orang jika kita ingin dihormati btw ucap selamat berpuasa itu aku gelak aja dengan orang malayu yang hate bts sedarlah diri cepat-cepat sekarang ni benda ni sedang tersebar di negara jiran kita dah pun mula masuk ke Malaysia mak ayah pancik makcik abang tolong 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 periksa anak-anak buah dan adik-adik masing-masing terutamanya yang nampak ada kecenderungan obses pada bts kamu cek tuin podorang jangan sudah ada gambar bts hei gila lu yang exo sama bts ya menang bts exo murah makanya dia sering ke indonesia sedangkan bts adalah artis termahal di dunia karena bts udah hampir terkenal se-dunia bts rajanya music kato jadi birth as your go sak sak ya bahkan Tuhan gak bisa bayar bts apa? dibilang begini bahkan Tuhan gak bisa bayar bts sedangkan Tuhan yang ciptakan manusia takkanlah bts ciptakan Tuhan diting komen kalau gak bisa bayar pakai uang bayar aja pakai nyawa hahaha di chatting di Facebook page btsx army ini daripada page kpop mengajarkan kami bagaimana cara berteman dengan banyak perbedaan mulai dari suku, agama, bahasa, kota, bahkan negara tidak menjadi kpop kami tahu arti mencintai tanpa harus memiliki dari kpop kami mendapatkan banyak inspirasi dan motivasi seperti contohnya Kim Tae-Yoo lah berasa Allah daripada keluarga miskin tapi karena perjuangannya tak bisa sukses sekedar kami menganggap mereka hanya sebagai idola inspirasi dan motivator kalian bilang mereka plastik kalian sadar kak kalian punya mata tau membedakan mana benda mana manusia dari kpop kita belajar untuk bermimpi setinggi mungkin walaupun mimpi itu tidak akan tercapai tapi kami bangga dengan apa yang kita rasakan dari kpop juga kami belajar untuk mempelajari bahasa selain bahasa Indonesia agar bisa berinteraksi dengan sesama kpop dari pelahan dunia jadi untuk para pembenci kami hanya ingin mengatakan cintai idola dan hubimu tanpa menghina idola kami saya tidak hina idola kamu kamu yang hina idola kamu sendiri sebab kamu cinta mati sama idola kamu sendiri oleh sebab itulah orang ramai di luar sana menghina kamu karena kamu punya perbuatan itu hidup ini saya percaya ada idola saya benar ada idola saya sendiri peminat film makers contoh lah film maker kan saya minat saya hanya minat sil kerja dia saya minat kalau kamu minat dengan idola kamu kamu tirulah dengan hasil kerja dia jangan kita ikut seratus peratus jadi diri kau sendiri seratus peratus ini gambar hotman alikum polen bts tapi saya sendiri pun tidak tahu antara bts atau tidak tapi silah komen saya di bawah kalau bts bts if not if not lah inilah gambarnya bts sedang berchew moment moment gay tapi setting disini memang gay lah sebab diorang berchew jadi sekarang ini guys saya akan try cek grup bts telegram adakah betul atau tidak banyak orang screenshot kan pasal grup telegram bts ini jadi saya search oke saya search dulu nah saya sudah jumpa inilah dia grup bts oke jadi mari kita masuk doang punya chat maafkan saya saya kilaf saya nyala manusia biasa yang suka dengan bts tolong maafkan saya jangan lapor polis janji takkan buat lagi semua post dah saya hapus maafkan saya rakyat Malaysia terima kasih 13.8 orang tengok ini chat ya dia minta maaf lah pembuat agama bts ini dia minta maaf last last dia minta maaf jadi pembuat agama bts ini sudah move on dan dia sudah sedar diri ya baguslah last last ini owner ini grup bts sudah move on gara-gara netizen ya syabas netizen karena aku kasih keluarkan keluhan-keluhan pedas hmm apa kau rasa kan kau sudah sedar bahwa apa yang kau buat ini semua salah see you the next video terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih